Hinaklana. Bab 15. Si gadis cilik berbaju hijau. Akal bulus apa semprot tingiat sutai dengan gusar. Seorang jantan boleh adu kecerdikan dan tidak perlu adu kekuatan. Selama ini juga tidak pernah terlihat di dalam jingsiapai kalian ada seorang kesatria muda budiman seperti dia. Semula dia menyalahkan Lemho Utiong, tapi sesudah mendengar cerita giling bahwa yang telah membela kehormatan Hingsanpei mereka tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri, ia menjadi merasa terima kasih malah. Kembali Ijong Hai mendingus, Hektometer, hebat benar kesatria muda tukang merangkak, khawatir kalau tingiat sutai mengambuk lagi, cepat Lo Ecing Hang menyela, tanyanya kepada Gilin, lalu bagaimana, Gilin sutit, Dian Perkong mengaku kalah atau tidak untuk sejenak Dian Perkong termangu-mangu dan ragu-ragu, tutur Gilin. Mendadak Lemho Utuako berseru, sumuai dari Hingsanpei, bolehlah kau turun ke sini, terimalah ucapan selamat dariku karena penerimaan muridmu yang baru ini kiranya jejaku mengintip di atas atap rumah telah diketahui olehnya. Dalam keadaan terluka parah mestinya Lemho Utuako mudah dibinasakan, tapi meski Dian Perkong itu orangnya busuk namun dapat pegang janji, dia tidak mengganggu Lemho Utuako lagi, sebaliknya berteriak kepadaku, Nikoh Cilik, dengarkan yang terang, bila lain kali ku lihat kau lagi, sekali bacok segera ku mampuskan kau habis berkata ia terus simpan kembali goloknya dan melangkah pergi dari restoran itu. Memangnya aku pun tak sudi mempunyai murid sebagai dia, sudah tentu ucapannya itu kebetulan bagiku. Segera aku melompat turun dan membangunkan Lemho Utuako, aku membubungi lukanya dengan Tianhyang Toan Shoko. Ternyata di atas tubuhnya tidak kurang dari 13 tempat luka, Ting Yat Sutai, selamat. Selamat mendadai Jong Hai Menyelah. Selamat apa tanya Ting Yat dengan melotot dan heran. Selamat karena kau telah mempunyai seorang cucu murid yang berilmu silat tinggi dan termasur namanya, demikian Ih Jong Hai sengaja mengolok-olok. Keruan tingkat menjadi murka, ia mengebrak meja dan berbangkit hendak melabrak Ih Jong Hai. Untunglah Tianbun Tojin lantas bersuara, Ih keancu, ini teranglah kau yang salah. Sebagai kaum ibadat kita mana boleh sebarangan berguyon dengan kata-kata demikian karena merasa dirinya memang salah, pula jari kepada Tianbun Tojin, maka Ih Jong Hai tidak berani bersuara lagi. Lalu Gilim menyambung ceritanya, setelah aku membubungi obat pada lukanya Leng Ho Uto Ako, baru saja aku hendak memberi obat pula kepada Teko Tsu Siok. Sekonyong-konyong dari bawah loteng datang lagi dua orang Jin Siap Hei, seorang di antaranya adalah Jahanam Lo Jin Kiat itu. Dia pandang-pandang Leng Ho Uto Ako, lalu pandang-pandang diriku pula dengan sikap yang kurang ajar. Melihat Jahanam Silo itu, tiba-tiba Leng Ho Uto Ako bertanya padaku, Sumo Ai, apakah kau tahu kepandayan apa yang paling diandalkan oleh orang Jin Siap Hei? Aku menjawab, entah, kabarnya ilmu silat Jin Siap Hei memang bagus-bagus? Ya, memang bagus-bagus ilmu silat Jin Siap Hei. Tapi ada sejurus di antaranya yang paling bagus. Tapi, ah, lebih baik pak ku katakan supaya tidak menimbulkan percepokan, demikian kata Leng Ho Uto Ako sambil melirik sekejap kepada Lo Jin Kiat. Rupanya Lo Jin Kiat itu menjadi gusar, ia melangkah maju dan membentak, apa jurus yang paling bagus itu? Hayo, coba katakan dengan tertawa Leng Ho Uto Ako menjawab, Sebetulnya aku tidak ingin bicara, tapi kau paksa aku mengatakan, bukan? Baiklah, jurus itu adalah gaya belibis jatuh pantat menghadap belakang, Lo Jin Kiat menjadi gusar, ia membentak pula, ngaco belo, apa itu gaya belibis jatuh pantat menghadap belakang? Aku sendiri tak pernah dengar dengan tertawa Leng Ho Uto Ako berkata, Kau tidak pernah mendengar. Sungguh aneh. Padahal jurus itu adalah ilmu silat yang paling diandalkan dari Jin Xia Pei kalian. Eh, coba kau berdiri mungkur, biarku pertunjukan pada Mulo Jin Kiat tahu Leng Ho Uto Ako sengaja hendak mengolok-oloknya, kontan dia terus menjotos. Mestinya Leng Ho Uto Ako hendak berdiri untuk melawannya, cuma sayang dia terlalu banyak keluar darah, tenaganya sudah habis, dia bergeliat dan jatuh terduduk pula, jotosan jahanam Lo Jin Kiat itu tepat mengenai hidungnya sehingga darah pun bertucuran. Menyusul Lo Jin Kiat hendak memukul pula, cepat aku menangkisnya dan berseru, jangan. Dia terluka parah, masakah kau tidak lihat? Terhitung orang gagah macam apa menyerang seseorang yang terluka jahannam silo itu bahkan memaki aku, hektomekar, nikoh cilik kepincuk kepada maling cilik yang tampan ini ya. Lekasenyah, kalau tidak tentu aku hantamka sekalian aku mengancamnya, kau berani memukul aku, biarku lapor kepada gurumu, ih keancu dia malah tertawa menggoda dan mencolek pipiku. saking gemas dan gugup aku menyerangnya beberapa kali, tapi dapat dilakannya semua, dalam pada itu lengho utuh aku telah berseru padaku, sumuai, tak perlu kau labrak dia. Asal tenagaku pulih sedikit saja sudah jadi, waktu aku menoleh, melihat dia pucat pasi. Pada saat itulah mendadak lojin kiat menubruk maju hendak menyerangnya pula. Tapi sekonyong-konyong lengho utuh aku mengayun sebelah kakinya, dengan tepat bokong lojin kiat kena didepak. Depakan itu sungguh sangat cepat lagi gitu, kontan lojin kiat itu terguling ke belakang dan menggelinding ke bawah loteng. Lalu lengho utuh aku berkata kepadaku, itulah, sumuai, yang disebut gaya belibis jatuh pantat menghadap belakang yang paling dibanggakan oleh jinx siapai mereka. Mestinya aku ingin tertawa geli atas nama jurus yang lucu itu, tapi melihat air muka lengho utuh aku semakin pucat. Aku menjadi khawatir dan berkata, engkau jangan bicara, mengasuh saja sebentar. Kulihat darah merembes keluar pula dari lukanya, terang karena depakannya tadi terlalu kuat menggunakan tenaga. Maka lukanya pecah lagi. Siapa menduga lojin kiat yang sudah didepak terguling ke bawah loteng itu mendadak berlari ke atas pula, sekarang tangannya sudah menghunus pedang. Ia membentak, kau ini lengho utiong dari hoasan pei, bukan lengho utuh aku menjawab dengan tertawa, jago-jago jinx siapai kalian yang menyerang diriku dengan gaya pantat menghadap ke belakang ini termasuk engkau su, sudah ada tiga orang, pan, pantas, sambil berkata lengho utuh aku terbatuk-batuk pula. Khawatir kalau lojin kiat menyerang lagi, segera aku melolos pedang dan menjaga di samping. Tapi lojin kiat lantas berkata kepada kawannya, lai sute, layanilah nikoh cilik itu, kawannya mengiakan dan segera melolos pedang serta menyerang padaku. Terpaksa aku menangkis dan balas menyerang. Di sebelah lain, lojin kiat juga sudah mulai menyerang lengho utuh aku, kulihat lengho utuh aku menangkis sekuatnya, keadaannya sangat payah. Pada saat itu kudengar tekot susok juga sedang berseru, berhenti, berhenti dulu. Kawan sendiri semua akan tetapi lojin kiat tidak ambil pusing dan masih menyerang dengan lebih gencar. Hanya beberapa jurus saja lengho utuh aku sudah kehabisan tenaga, pedangnya tersampuk jatuh. Ujung pedang lojin kiat lantas mengancam di depan dadanya, katanya dengan tertawa, asal kau panggil kakek tiga kali padaku, jiwamu lantas kuampuni, baik, aku akan panggil, sesudah itu apakah kau akan mengajarkan padaku jurus jatuh dengan pantat menghadap ke belakang itu, belum lagi selesai ucapannya, keparat lojin kiat itu sudah menusukan pedangnya ke dada lengho utuh aku. Sungguh kejam sekali jahanam silo ini, sampai di sini air mati gilin sudah bercucuran, dengan terguguk-guguk ia menyambung pula, mi, melihat keadaan begitu, cepat aku menubruk ke sana hendak mencegahnya, namun pedang lojin kiat itu sudah menancap di dada lengho utuh aku, seketika suasana di ruangan tamu itu menjadi sunyi senyap. Ih Jong Hai merasa berpuluh-puluh sinar mata menyorot semua ke arahnya dengan penuh hina dan kebencian. Selang sejenak ia coba membuka suara, apa yang kau katakan ini terang tidak jujur dan tidak lengkap. Kau bilang jen kiat berhasil membunuh lengho utiong, tapi mengapa jin kiat tewas pula di bawah pedangnya lengho utiong lengho utuh aku tidak lantas meninggal meski dadanya tertusuk pedang, tutur gilin pula. Dia malah tertawa dan tiba-tiba berkata padaku dengan suara perlahan, siau sumo ai, ada, ada suatu rahasia besar yang ingin ku beritahukan padamu. Tentang, tentang pisia kiam buah milik, milik Hokwi Piao Kio itu tersimpan di, makin lama suara lengho utiong aku makin lirih sehingga akhirnya aku sendiri tak dengar apa yang dia ucapkan, hati Ih Jong Hai tergetar juga demi mendengar gilin menyinggung tentang pisia kiam buah milik Hokwi Piao Kio yang memang sedang dicarinya itu. Seketika ia berubah tegang dan cepat bertanya, tersimpan di mana tanda tanya tapi mendadak ia merasa pertanyaannya itu tidak pantas diajukan sehingga di mana itu sangat lirih ucapannya. Hatinya menjadi berdebar-debar. Dia berharap gilin yang masih hijau pelonco itu akan bercerita terus terang. Terdengar gilin sedang melanjutkan, rupanya Lo Jin Kiat sangat tertarik kepada kiam buah apa itu, ia lantas melangkah maju dan membungkukan tubuh ingin ikut mendengarkan di tempat mana kiam buah itu tersimpan. Di luar dugaan, sekonyong-konyong lengho utiong aku menyambar pedangnya yang terjatuh di lantai itu terus dituplaskan ke dalam perut jahanam silo itu. Kontan jahanam itu jatuh terjengkang, kaki dan tangannya berkelojotan beberapa kali, lalu tidak bisa bergerak lagi. Suhu, kiranya, kiranya lengho utiong aku sengaja memancing supaya dia mendekat, lalu balas membunuhnya, setelah bercerita pengalamannya yang panjang lebar itu, semangat gilin tidak tahan lagi, ia sempoyongan dan jatuh pingsan. Cepat tinggat sutai merangkul bahu sang murid dan memayangnya ke pinggir sambil melotot murka kepada Ih Jong Hei. Untuk sejenak semua orang terdiam dan membayangkan pertarungan sengit di Cui Sian Lo itu. Bagi tokoh-tokoh seperti Tian Bun, Ho Sem Jit, Bun Sian Sing dan yang lain-lain, ilmu silat lengho utiong, lejin kiat dan lain-lain tidaklah mengherankan mereka, tapi pertarungan yang berakhir dengan perubahan di luar dugaan serta mengenaskan itu adalah adegan yang jarang terlihat dan terdengar di dunia kangong. Su Teh, apa yang terjadi itu telahkah saksikan juga tanya Tian Bun kepada Tekot To Jin. Ya, sahut Tekot. Lengho Tiong dan lojin kiat memang sama-sama kejamnya, akhirnya gugur berbareng dengan menahan Gu Sarih Jong Hei berpaling kepada Lo Teknau dan bertanya, Lo Hyantit, sebenarnya di mana letak kesalahan Jing Xia Pei kami terhadap Ho Asan Pei kalian sehingga berulang-ulang Su Hengmu mencari gara-gara kepada murid Jing Xia Pei Tecu tidak tahu, sahut Lo Teknau. Mungkin ada percocokan pribadi antara Lengho Su Heng dengan para Su Heng murid Ih Kuan Chu, tapi sekali-kali tidak ada sangkut paut dengan hubungan baik Jing Xia Pei dan Ho Asan Pei. Ih Jong Hei menjengek, hektometer, tiada sangkut paut, enak saja kau bicara, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong jendela sebelah kiri didobrak orang, dari situ melayang masuk sesosok tubuh manusia. Yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh terkemuka semua, dengan cepat mereka sempat menyingkir ke samping sambil siap-siaga. Belum lagi mereka sempat memberdakan tubuh siap pakah itu, menyusul dari luar melayang masuk lagi seorang. Kedua orang itu jatuh bertiarap tanpa bergerak. Hanya kelihatan mereka berjubah warna hijau, itulah seragam anak murid Jing Xia Pei. Pada jubah bagian bokong mereka jelas kelihatan terdapat sebuah bekas tapa kaki yang masih basah kotor. Dalam pada itu terdengar di luar jendela ada orang yang berseru lantang, inilah gaya belibis jatuh dengan pantat menghadap ke belakang serentai. Jong Hei bergerak, sambil melompat keluar jendela berbareng. Kedua tangannya terus menghantam. Dan baru saja menongol keluar, sebelah tangannya terus menahan di atas sayap jendela, tubuhnya terus melayang ke atas atap rumah. Dengan berdiri di atas wuhungan, beberapa puluh meter di sekelilingnya dapatlah diawasinya dengan jelas. Akan tetapi keadaan sunyi senyap. Suasana malam tetap kelam dengan hujan rintik-kerintik tanpa bayangan seorang pun. Ia tahu orang itu pasti seorang lawan tangguh, tapi tentu masih sembunyi di sekitar situ. Segera ia lolos pedang dan berlari mengelilingi gedung yang megah itu. Tak kala mana kecuali Tian Bun Tojin yang menjaga kehormatannya sendiri dan tetap duduk di tempatnya, tokoh-tokoh lain sudah melompat ke atas rumah. Mereka melihat seorang Tojin berperawakan pendek kecil dengan menghunus pedang yang bersinar gemerlapan di malam gelap sedang ngebut di sekitar rumah, diam-diam mereka kagum terhadap ginkang Ih Jong Hai yang tinggi. Walaupun berlari cepat, namun tiada suatu tempat pun di sekitar gedung keluarga lo itu terlalui dari incaran Ih Jong Hai. Setelah berkeliling satu kali, kemudian ia melompat kembali ke ruangan tamu tadi, dilihatnya kedua muridnya masih tiarap di atas lantai, kedua bekas tapa kaki masih jelas kelihatan di atas pantat, sungguh suatu sindiran yang memalukan bagi Jin Siap Hai. Cepatih Jong Hai membalikan tubuh seorang muridnya itu, kiranya adalah muridnya yang bernama Sin Jin Chun. Murid yang lain tidak perlu diperiksa, sudah dikenalnya karena dari belakang tampak jenggotnya yang pendek aku, terang adalah kiat jentong yang biasanya berhubungan paling dekat dengan Sin Jin Chun. Ia tepuk-tepuk dua kali hiatu di bawah iga Sin Jin Chun dan bertanya, kau diserang siapa Jin Chun tampak membuka mulut hendak bicara, tapi sukar mengeluarkan suara. Keruan Ih Jong Hai terkejut. Tepukannya tadi tampaknya perlahan tapi sebenarnya telah menggunakan lewakang tertinggi dari Jin Siap Hai, dan ternyata masih tidak dapat membuka hiatu yang tertutup itu, terang kepandaian lawan masih lebih tinggi daripadanya. Walaupun kecil orangnya, tapi semangat tempur Ih Jong Hai sangatlah besar. Bukannya di juri, sebaliknya dia tergugah malah, segera ia salurkan tenaga dalam lebih kuat keleng tai hiat di punggung Sin Jin Chun. Selang sejenak barulah terdengar Jin Chun mulai bersuara dengan tergagap-gagap, Su, Suhu, Tecu, Ti, tidak tahu, siapa, siapa lawan itu, di mana kalian diserang tanya Jong Hai. Tadi Tecu dan Kiatsu Teh baru saja keluar buang air, mendadak terasa punggung kesemutan ditutup orang, tahu-tahu sudah kena dikerjai anak kura-kura itu, tutur Jin Chun. Seketika Ih Jong Hai tidak dapat merabah dari golongan manakah penyerang itu. Kelihatannya air mukanya dingin-dingin saja, terhadap kejadian itu seperti acuh-ta'acuh. Namun diam-diam ia membatin, ngkau gak tiampai mereka senapas dan sehaluan, karena Jin Kiat telah membinasakan Lem Hou Tiong, tampaknya Tian Bun menjadi tidak senang padaku, tiba-tiba teringat olehnya, boleh jadi penyerang gelap itu masih berada di ruangan pendopo depan. Segera ia mengajak Jin Chun menuju ke ruangan depan dengan cepat. Di ruangan besar itu tampak semua orang ramai membicarakan tentang terbunuhnya murid Tai San Pei dan murid Jing Xia Pei itu. Demi melihat datangnya Ih Jong Hai yang bertubuh kecil tapi berwibawa itu, serem tak pandangan semua orang dialihkan kepadanya. Begitu berada di tengah ruangan, sinar mati Ih Jong Hai yang tajam lantas menyoroti muka setiap orang. Yang hadir di situ adalah angkatan kedua dari berbagai aliran perselatan. Walaupun yang dikenalnya tidak banyak, tapi dari dendanan dan air muka mereka dapatlah diketahui berasal dari golongan dan aliran mana dan apakah mereka memiliki kepandayan tinggi. Satu persatu Ih Jong Hai meneliti. Mendadak sinar matanya yang tajam itu berhenti pada diri seorang. Macam orang itu sangatlah jelek, mukanya berkerut dan berlekuk, bahkan ditempeli beberapa potong koyok, punggungnya menonjol tinggi ke atas, terang seorang bungku. Tiba-tiba Ih Jong Hai teringat kepada satu orang, ia terkesiap, jangan-jangan adalah dia. Kabarnya orang ini mengasingkan diri jauh di daerah utara yang dingin, selamanya jarang datang ke Tionggoan, pula tiada hubungan baik dengan Ngo Gak Tiam Pei. Mengapa bisa ikut hadir dalam perjamuan Loh Ching Hang ini? Tapi kalau bukan dia, di dunia perselatan tiada terdapat tokoh bungkuk kedua yang bermuka buruk seperti dia ini. Jika betul-betul dia, wah, urusan menjadi ruwet. Ketika pandangan semua orang ikut beralih kepada si bungkuk yang diperhatikan Ih Jong Hai itu, beberapa orang yang mengetahui kejadian-kejadian bulim di masa dahulu menjadi terperanjat juga. Segera Loh Ching Hang tampil ke depan dan memberi hormat. Cai Ha tidak mengetahui kedatangan saudara yang terhormat sehingga terlambat menyambut, haraplah dimaafkan, padahal si bungkuk itu sama sekali bukanlah orang kosen dunia perselatan. Dia tak lain tak bukan adalah Lim Peng Chi, itu juragan muda yang lagi apes dari Hok Nip Yau Kiyok. Dia telah menyamar sebagai orang bungkuk yang bermuka jelek, khawatir kalau dikenali orang, maka sejak tadi dia duduk di tempat pojok dengan kepala menunduk. Coba kalau Ih Jong Hai tidak kebetulan ingin mencari penyerang muridnya, tentu tiada seorang pun yang memerhatikan dia. Sekarang perhatian semua orang dipusatkan padanya, keruan pengci serbarunya. Lekas-lekas ia berbangkit dan balas menghormat. Sahutnya, Ah, jangan, jangan sungkan-sungkan Loh Ching Hang tahu tokoh bungkuk yang termeshur itu adalah orang utara, tapi suara orang di depannya itu terang adalah logat daerah selatan, usianya juga berbeda jauh, diam-diam ia merasa curiga. Tapi diketahui pula tingkah laku tokoh bungkuk itu memang sukar diduga dan diukur, maka ia tetap bersikap hormat dan berkata, Cai Hai Lo Ching Hang, apakah boleh tanya nama tuang yang terhormat sama sekali? Pengci tidak menduga orang akan tanya namanya, keruan ia gelagapan dan menjawab secara ngawur saja, Cai Hai Si, Si Bok, dia mengaku Si Bok karena huruf Ling terdiri dari dua huruf Bok, maka sekenanya saja ia katakan. Diluar dugaan menjadi kebetulan malah, segera terdengar semua orang bersuara kejut. Kiranya tokoh bungkuk dari daerah utara itu sesungguhnya memang Si Bok? Pada umumnya sangatlah langkau orang Si Bok, apalagi seorang bungkuk yang bermuka jelek. Maka dengan hormat Loh Ching Hang berkata pula, sungguh suatu kehormatan besar bagiku atas kunjungan Bok Sian Sing ini. Entah pernah apa dengan sepak Bengtobok Kohong, Bok Tai Hiap yang mulia dia melihat usia pengci masih sangat muda, pula koyok di mukanya itu terang sengaja ditempelkan saja untuk menutupi wajahnya yang asli dan sekali-kali bukan tokoh bungkuk yang termasur berpuluh tahun yang lalu, sepak Bengtobok Kohong. Pengci sendiri juga tak pernah dengar tentang si bungkuk Sibok dari utara yang sangat disedani itu, tapi dia adalah pemuda cerdik. Begitu mendengar nada Loh Ching Hang sangat hormat dan segan kepada orang Sibok, sebaliknya sikap Ih Jong Hai yang mengawasi disebelahnya itu tampak tak bersahabat, bila dirinya sampai dikenali tentu bisa celaka. Dalam keadaan kepepet terpaksa dia menjawab sebisanya untuk mencari selamat. Oh, kau tanya sepak Bengtobok Tai Hiap? Beliau, beliau adalah angkatan tua Chai Hei, dia pikir, orang Sibok itu disebut sebagai Tai Hiap, maka dengan sendirinya boleh diaku sebagai angkatan tua dirinya. Karena tiada melihat orang mencurigakan lagi di ruangan itu, Ih Jong Hai menduga penyerang Jin Chun dan Jin Tong pastilah si bungkuk muda ini. Jika Bok Kohong datang sendiri mungkin dirinya mesti berpikir dulu sebelum bertindak, sekarang orang ini hanya anak murid Bok Kohong, kenapa mesti takut? Apalagi dia yang cari perkara lebih dulu kepada Jin Siap Hei, selamanya I Jong Hei tidak pernah tunduk kepada siapapun, mana dia rela menerima hinaan itu. Segera ia menegur dengan suara dingin, selamanya Jin Siap Hei tiada percepokan apa-apa dengan Bok Sian Sing dari sepak, entah dimanakah kami berbuat salah kepada saudara berhadapan dengan To Jin yang bertubuh kerdil ini, Peng Chi menjadi teringat kepada nasib dirinya pada masa terakhir ini, perusahaannya bangkrut, orang tua tertawan musuh dan tak deketahui nasibnya. Biang keladi ke semuanya itu adalah To Jin kerdil ini. Seketika darahnya lantas mendidih, walaupun tahu kepandaian lawan sangat tinggi, sungguh ia ingin sekali melabrak musuhnya itu. Syukurlah sesudah mengalami gemblengan selama beberapa bulan ini dia sudah bukan lagi seorang pemuda yang hidupnya mewah dan raya itu. Dengan menahan gusar ia pun menjawab, Jin Siap Hei suka cari gara-gara, melihat ketidaknya adilan dengan sendirinya Bok Tai Hiap ingin ikut campur. Beliau paling suka membantu kaum lemah dan melawan penindasan, tidak peduli apakah salah atau tidak salah, mendengar itu, diam-diam Loh Ching Hang dan lain-lain merasa geli. Mereka tahu ilmu silat Seng Pak Dieng To Bok Kohong, si bungkuk dari daerah utara, memang tinggi, tapi kelakuannya tidaklah dapat dipuji, apalagi disebut sebagai Tai Hiap, pendekar besar, malahan Bok Kohong itu adalah manusia yang paling licin, paling pintar melihat arah angin. Soalnya ilmu silatnya sangat tinggi, orangnya pun cerdik, bila sampai bermusuhan dengan dia tentu akan banyak menimbulkan kesukaran, maka semua orang lebih suka menjauhinya, tapi tidak berarti menghormat padanya. Begitulah maka Loh Ching Hang menjadi lebih percaya bahwa Lin Peng Chi tentu adalah muridnya Bok Kohong, mengingat ucapannya yang terbalik tadi. Ia khawatir kalau Ihe Jong Hei menyerang Peng Chi, bila terjadi apa-apa tentu dirinya harus bertanggung jawab selaku tuan rumah. Maka cepat ia menyela dengan tertawa, Ihe Kuan Chu dan Bok Heng, kalian adalah tamu terhormat, betapapun sudilah mengingat diriku dan marilah saling angkat cawan sebagai tanda damai saja. Hayolah, bawakan arak segera seorang pelayan mengiyakan dan menuangkan arak. Meski Ihe Jong Hei tidak gentar terhadap si bungkut muda di depannya ini, tapi menurut cerita orang kangong tentang kekejaman seipak diang to Bok Kohong, mau tak mau ia mesti hati-hati juga. Sebaliknya Lin Peng Chi merasa dendam dan takut-takut pula. Namun tetap rasa dendamnya lebih kuat, pikirnya, boleh jadi saat ini ayah dan ibu sudah mengalami apa-apa di tangan Tojin Keji ini. Aku lebih suka binasa dihantang walahmu daripada menyatakan damai padamu, karena pikiran demikian, segera matanya melotot, ia pandang Ihe Jong Hei dengan sorot metel berapi. Melihat sikap Peng Chi yang penuh permusuhan itu, Ihe Jong Hei menjadi naik darah juga. Mendadak ia mengulurkan tangan, dengan Kim Najil Hoa tiap pegang tangan Lim Peng Chi sambil berkata, baik, baik. Ucapan lo samya memang tidak salah, kita adalah tetamu, mana boleh sembrono di tempat tuan rumah ini. Saudara bok, marilah kita bersahabat saja, semula Peng Chi telah meronta, tapi tidak terlepas, akhirnya pergelangan tangan lantas terasa sakit luar biasa, ruas tulangnya sampai bunyi berkeriutan. Diam-diam ia mengeluh, tulang tangannya tentu akan remut diremas oleh Ihe Jong Hei. Tapi Ihe Jong Hei ternyata tidak meremas lebih keras lagi, maksudnya hendak memaksa Peng Chi bersuara minta ampun. Tak terduga dendam Peng Chi kepadanya sudah terlalu mendalam, biarpun tulang pergelangan tangan kesakitan tidak kepalang, tapi dia tetap bertahan tanpa merintih sedikitpun, bahkan matanya melotot semakin lebar. Lo Qing Hang berdiri di sebelahnya melihat butiran keringat sebesar kedelai mulai merembes keluar di jidatnya, tapi pemuda itu tetap bersikap gagah pantang menyerah, diam-diam ia merasa kagum terhadap jiwa Peng Chi yang keras itu. Segera ia bermaksud melerai. Tapi sebelum ia bertindak, tiba-tiba terdengar seorang yang tajam melengking sedang berseru, ih keancu, gembira betul tampaknya kau ini sehingga cucu Bok Kohang juga kau ajak berkelakar waktu semua orang menoleh, terlihat di depan ruangan situ sudah berdiri seorang pendek gemuk dan bungkuk pula. Muka si bungkuk ini belang-belang bonteng dan benjal-benjol, jeleknya tak terkatakan. Badannya gembung dan pendek sekali, ditambah lagi punggungnya menonjol ke atas, dipandang dari jauh mirip segumpal bola daging. Para hadirin belum ada yang kenal Bok Kohang, sekarang mendengar dia mengaku sendiri siapa dirinya, pula melihat wajahnya yang aneh itu, semuanya menjadi terperanjat. Yang luar biasa adalah badan yang bungkuk dan buntah itu gerak-geriknya ternyata sangat cepat dan gesit, tanpa kelihatan menggeser langkah tahu-tahu bola daging itu sudah menggelinding sampai di samping pengci, pundak pemuda itu ditepuknya satu kali sambil berkata, cucu yang baik, cucu yang bagus. Kau telah memuji dan menyanjung kakek sebagai pendekar budiman yang suka bantu kau melemah dan melawan penindasan segala, sungguh kakek sangat senang, habis berkata kembali ia tepuk sekali lagi pundak pengci. Waktu pundaknya ditepuk pertama kali tadi, pengci merasa badannya tergetar, tangan Ih Jong Hai yang mencengkeram pergelangan tangan pengci juga terasa panas dan hampir-hampir terlepas. Tapi segera ia kerahkan tenaga dan memegang lebih kencang lagi. Boko Hang agak terkejut juga melihat tepukannya itu tidak mampu melepaskan cengkeraman Ih Jong Hai itu. Maka sambil bicara tadi ia lantas mengerahkan segenap tenaganya untuk menepuk lagi pengci tak tahan lagi atas tepukan kedua itu, matanya terasa gelap, tenggorokannya terasa anjir, sekumur darah sudah naik sampai di mulutnya, tapi sekuatnya ia bertahan dan telan kembali mentah-mentah darahnya sendiri. Genggaman Ih Jong Hai juga terasa panas pedas dan tak tertahankan pula, terpaksa ia lepas tangan sambil mundur selangkah. Pikirnya, si bungkuk ini benar-benar licin dan keji, demi untuk menggetar lepas tanganku dia tidak segan-segan membuat cucunya terluka dalam, dalam pada itu pengci masih berlagak tertawa, katanya kepada Ih Jong Hai, Ih keancu, ilmu silat jing siapai kalian ternyata juga cuma begini saja. Kukira kau lebih baik ganti perguruan dan mohon boktai hiap untuk menerimakah sebagai murid saja, dengan demikian mungkin kau akan, akan tambah maju, dalam keadaan terluka pengci mengucapkan kata-kata itu dengan perasaan bergolak, namun badannya terasa lemas, hampir-hampir tak sanggup berdiri lagi. Baik, sudah tentu aku sangat girang dapat menjadi murid Bok Sian Sing, kata Ih Jong Hai. Kau sendiri adalah murid Bok Sian Sing, kepandayanmu tentu sangat hebat, biarlah aku belajar kenal dulu dengan kau, demikianlah secara licin Ih Jong Hai telah menantang pengci, tapi Bok Ko Hang terpaksa tak dapat ikut campur kecuali menonton saja. Sudah tentu Bok Ko Hang tahu maksudnya, dengan tertawa katanya terhadap pengci, cucu yang baik, dengan kepandayanmu yang rendah ini bukan mustahil sekali hantam saja kau akan dibinasakan oleh Ih Kuan Chu. Sayanglah cucu yang tampan dan bungkuk seperti kau ini bila sampai dibunuh orang. Ada lebih baik jika kau menyembah kepada kakek dan minta kakek mewakilkan kau saja pengci melotot sekali ke arah Ih Jong Hai, ia pikir kepandayan sendiri terlalu rendah, kalau terima tantangan itu bukan mustahil sekali hantam saja dirinya sudah mati konyol, bahkan sakit hati ayah bunda sukar terbalas pula. Tapi sebagai seorang laki-laki mana boleh terima terhina dan sembelarangan menyembah dan mengaku seorang bungkuk sebagai kakek? Perbuatan yang memalukan bagi dirinya dan leluhur ini mana boleh dilakukan? Karena pikirannya bimbang, tubuhnya menjadi rada gemetar dan kaki terasa lemas, dengan sebelah tangan ia menahan di atas meja. Segerai Jong Hai mengejeknya, kulihat kau memang pengecut. Supaya orang lain mau membela kau, apa halangannya kau menyembah dan memanggil kakek? Rupanya dia sudah dapat menduga hubungan antara pengci dan bokohong itu rada janggal, terang bokohong bukan kakek pemuda itu, kalau tidak mengapa pengci masih diharuskan menyembah dan memanggil kakek pula? Sebab itulah ia sengaja memancing dengan kata-kata menghina agar pengci naik darah dan terima tantangannya, dengan demikian akan mudahlah baginya untuk menyelesaikan perkara ini. Dalam pada itu terlintas di dalam menak pengci adegan-adegan kejadian akhir-akhir ini, Hokwi Piao Kiok bangkrut, rumah tangganya hancur, semuanya gara-gara perbuatan Jin Siap Hei. Kepandaian dirinya terlalu rendah, untuk membalas dendam sekarang terang sukar. Teringat olehnya di zaman dinasti Han Daulu pernah ada terjadi Han Sin terima dihina dengan merangkak melalui selangkangan musuh, tapi akhirnya Han Sin menjadi panglima dan berkuasa sehingga sangat terkenal di dalam sejarah. Seorang laki-laki sejati harus tahan hinaan kecil supaya tidak menggagalkan usaha besar. Asal kelak aku benar-benar dapat membalas dendam, Apa artinya kalau sekarang aku terima hinaan sedikit? Berpikir demikian, segera ia berpaling dan berlutut ke hadapan Boko Hong, katanya sambil menyembah, Kakek, dosa Jahanam Ih Jong Hai sudah kelewat takaran dan setiap orang bulim wajib membunuhnya. Hendaklah kakek menegakkan keadilan dan tumpaskan penyakit besar ini bagi dunia kangong, Tindakan pengci ini benar-benar sama sekali di luar dugaan Boko Hong dan Ih Jong Hai. Pada umumnya orang bulim paling menjaga martabat dan ingin menang, lebih suka menerima siksaan daripada tunduk merendahkan diri, apalagi di depan umum. Para hadirin kebanyakan memang mengirasi bungkuk muda adalah cucu kandung atau cucu murid Boko Hong by Kakek Zusi. Hang? Hanya Boko Hong sendiri yang tahu sama sekali pengci tiada hubungan apa-apa dengan dirinya, Ih Jong Hai sendiri walaupun curiga tapi juga tidak tahu persis ada hubungan apa antara bungkuk tua dan bungkuk muda itu. Hanya didengarnya panggilan kakek yang diucapkan oleh pengci itu terdengar sangat kaku dan kikuk, mungkin pemuda itu memang seorang pengecut. Boko Hong lantas bergelap tertawa, katanya, wah cucu baik, cucu bagus. Bagaimana? Apakah kita benar-benar akan main-main dia bicara seperti memuji pengci, tapi mukanya menghadap Ih Jong Hai sehingga kata-kata cucu baik dan cucu bagus itu seakan-akan ditujukan kepada ketua jin siapa itu. Keruan Ih Jong Hai tambah gusar. Tapi ia pun sadar bila sampai terjadi pertarungan, maka soalnya tidak cuma menyangkut mati hidupnya sendiri saja, tapi juga berhubungan dengan tun atau nanya geng si Jin Xiapei pada umumnya. Maka diam-diam ia pun siap siaga, katanya dengan tersenyum tawar, Jika Bok Sian Sing ada maksud memamerkan ilmu sakti yang hebat di depan para kawan supaya kita bertambah pengalaman, maka terpaksa Chai Hei mesti menerima ajakanmu. Dari dua kali tepukan Boko Hong tadi dapatlah Ih Jong Hai menilai bahwa tenaga dalam si bungkuk tua itu memang lebih liai daripada dirinya. Bahkan sangat keras, sekali menyerang sukar di bendung pula. Paling baik kalau bertahan saja tanpa menyerang, jika musuh mulai gelisah dan tak sabar mungkin akan ada lubang kelemahannya, asal dapat menandingi bungkuk tua ini dengan sama kuat, tentu Jin Xiapei sudah mendapat nama baik di depan orang banyak. Sebaliknya Boko Hong juga ragu-ragu, dilihatnya perawakan Tojin yang berdiri di depannya ini pendek kecil seperti bocah cilik, Bobotnya paling-paling cuma dua tiga puluh kati saja, tapi sikapnya tampak kering berwibawa, terang bukanlah kaum keroco yang bernama kosong. Jika dirinya sampai kalah tentu hanyutlah nama baiknya yang dipupuknya selama ini. Dasar orangnya memang licin, maka seketika Boko Hong tidak berani sembarangan menyerang lebih dulu. Sedangkan para hadirin yang menyaksikan dua orang kerdil berdiri berhadapan dan saling melotot, mereka tahu setiap saat akan terjadilah pertarungan sengit yang tidak kenal ampun. Banyak di antara mereka seperti Ting, Yat, Tian Gun dan lain-lain tidak suka kepada Ih Jong Hei, sebab Jing Xiapei tidak termasuk di dalam Go Ga Tiampei. Biasanya anak murid Jing Xiapei sengaja atau tidak sengaja juga suka mencemoohkan Go Ga Tiampei, walaupun tidak berani terang-terangan. Mereka tidak suka kepada Boko Hong yang punya nama buruk di dunia persilatan, mereka merasa malu untuk berkawan dengan manusia rendah itu. Sebab itulah, tak peduli siapa yang akan menang atau kalah di antara kedua orang adalah tidak diambil pusing oleh Tian Gun dan lain-lain, bahkan kalau mereka sama-sama mampus malah akan dianggap kebetulan. Hanya Lok Ching Hang saja sebagai tuan rumah masih coba mencegah pertarungan itu. Akan tetapi Ih Jong Hei dan Boko Hong adalah tokoh-tokoh terkemuka semua, siapa yang mundur lebih dulu berarti akan kehilangan muka. Maka walaupun dalam hati mereka juga ingin batalkan pertandingan itu, namun keadaan sudah sama-sama ngotot dan sukar dilerai. Pada saat kedua orang sudah siap akan bergebrak itulah, sekonyong-konyong terdengar suara beluk-beluk dua kali, dua sosok tubuh manusia mendadak melayang dari belakang dan jatuh tersungkur tanpa bergerak lagi. Tampak kedua orang itu berjubah hijau, pantat mereka yang menghadap ke atas itu terdapat bekas tapak kaki. Pada saat yang hampir sama terdengarlah suara seorang anak perempuan telah berseru, ini adalah kepandayan andalan Jin Xia Pei yang disebut gaya belibis jatuh dengan pantat menghadap ke belakang. Ih Jong Hai menjadi murka, begitu putar tubuh, tanpa melihat jelas siapakah pembicara itu, dengan menurutkan arah suara segera ia melompat ke sana. Dilihatnya seorang gadis cilik berbaju hijau pupus berdiri di samping meja, tanpa pikir segera ia pegang tangan darah cilik itu. Aduh, mak mendadak darah cilik itu menjerit terus menangis. Ih Jong Hai menjadi terkejut. Ia dengar darah cilik itu mengeluarkan ucapan olok-olok, saking gusarnya tanpa pikir lagi ia anggap kedua muridnya yang kecundang itu tentu ada hubungannya dengan dia, maka pegangannya agak keras. Demi darah cilik menjerit dan menangis barulah teringat olehnya adalah tidak pantas memperlakukan seorang anak kecil sepasar itu. Maka cepat-cepat ia lepaskan tangannya. Tak disangka darah cilik itu makin menangis makin keras, ia menjerit pula, kau telah patahkan tulang tanganku. Oh, ibu, tanganku patah. Aduh, sakitnya. Uhuhuh, sakit sekali biarpun Ih Jong Hai sudah berpengalaman, tapi menghadapi seorang anak kecil mau tak mau ia menjadi serbarunya juga. Apalagi berpuluh pasang metal seketika telah terarah kepadanya, banyak diantaranya memandangnya dengan hina dan menganggapnya seorang tua beraninya cuma sama anak kecil tapi tidak berani melawan Boko Hong. Keruan muka Ih Jong Hai menjadi merah, dengan bingung ia coba membujuk gadis cilik itu dengan suara perlahan, jangan menangis, jangan menangis. Tanganmu tidak apa-apa, tidak patah, tidak sakit lagi. Aku tak mau teriak darah cilik itu malah sambil menangis. Tanganku sudah patah. Aduh, mat. Sakitnya. Uhuhuh, kau orang tua hanya berani pada anak kecil. Uhuhuh, ha. Tanganku sakit, ibu. Ibu.